Horas, salam kasih di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis pada 2 Korintus 5 ayat 18 Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah utusan-utusan Tuhan, kita adalah duta-duta Tuhan untuk pendamaian Mengapa demikian? Kita yang telah didamaikan oleh Tuhan sama seperti para murid Tuhan, sekarang menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan pendamaian yang ditawarkan oleh Allah kepada dunia untuk menebus dosa-dosa dunia Kita adalah utusan Tuhan, sama seperti para murid itu memberitakan pendamaian ke seluruh penjuru dunia agar setiap orang mengenal Allah Yang dengan belas kasih mau mendamaikan dirinya dengan kita sehingga kelak Kita menjadi orang yang memiliki hak untuk masuk kerajaan Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Tentunya ketika kita berbicara tentang duta perdamaian atau utusan-utusan untuk perdamaian Kita menggambarkan hal yang besar Seperti konflik antar negara, konflik antar suku, dan konflik antar sesama manusia di dalam kehidupan Tetapi firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa perdamaian yang dimaksudkan adalah kabar atau berita sukacita bahwa Tuhan rela mendamaikan dirinya Dengan manusia asal kita mau menjadi percaya, menjadi pengikut Kristus yang sejati dan melakukan nilai-nilai dan teladan-teladan Kristus dalam kehidupan kita Mari memulainya dengan hal-hal yang sederhana Bagaimana kita memperhatikan sekeliling kita, masyarakat di sekeliling kita Melihat sosial yang begitu sangat hiruk-pikuk pada saat ini Mari melihat panggilan kita untuk dapat memberi uluran tangan Menyantuni orang-orang yang mungkin memang membutuhkan Dan lebih pekah untuk memberitakan injil melalui sikap dan tutur kata kita Itulah perdamaian yang bisa kuta upayakan dalam kehidupan kita Maka jawablah panggilan itu bahwa kita adalah utusan Tuhan untuk mengwartakan perdamaian dengan tulus dan ikhlas Tuhan memberkati